Syahrian Abimanyu ditebus mahal dari JDT transfer panik Persija setelah kalah memalukan. Manajemen Persija rela membayar mahal untuk seorang Syahrian Abimanyu, padahal lini tengah mereka terhitung sesak. Gelandang muda Indonesia, Syahrian Abimanyu, sedang menjadi perbincangan hangat seturut kepindahannya ke Persija Jakarta. Pihak Johor Darul Takzim sendiri menyatakan Abimanyu dilepas dengan biaya transfer besar. Adapun kedatangan Abimanyu ke Persija bisa dibaca sebagai transfer panik manajemen macan kemayoran di hari tengah transfer. Persija sejatinya telah mendatangkan tiga gelandang di bursa transfer kali ini dengan peran berbeda. Ahmad Bustomi dan Isan Kurniawan biasa berposisi sebagai gelandang bertahan, lantas makan konate beroperasi sebagai gelandang serang. Selain itu, Persija juga masih memiliki Rohit Chanda, Tony Sucipto, Guiki Arya, dan Graif Fatari untuk dua posisi itu. Dengan kata lain, Persija sebenarnya memiliki stok mencukupi untuk posisi yang ditempati Abimanyu. Manajemen Persija barangkali terpancing untuk bergerak di lantai transfer setelah kekalahan memalukan dari Persipura. Pada laga itu, Ahmad Bustomi menjalani debut mengecewakan dan ditarik keluar saat turun minum. Guiki Arya yang baru berusia 21 tahun juga tampil ceroboh dan mendapat kartu merah pada babak kedua. Kebetulan atau tidak, kedatangan Abimanyu bertepatan dengan bobroknya performa lini tengah Persija di laga itu. Saya akan mencoba mencari keseimbangan dalam tim terutama di bagian gelandang dengan pemain yang kita punya, ucap pelatih Angelo Alessio. Untuk kemudian siapa yang paling tepat menjaga keseimbangan, sambungnya. Pihak Persija Jakarta tidak menutup kemungkinan akan melepas beberapa gelandang mereka yang tidak sesuai harapan pelatih. Bintang anyar Persija Jakarta, makan konate tidak menutup peluang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dirinya pun terbuka bila memang kesempatan itu datang kelak. Konate memang menjadi amunisi baru untuk Persija di putaran ke-2 Liga 1, 2021-2022. Meski begitu, dia sejatinya bukanlah orang baru di sepak bola Indonesia. Sebab pemain asal Mali sudah mencicipi berbagai klub besar Indonesia, antara lain Baritopu Tera Persib Bandung, Arema FC, dan Persebaya Surabaya. Lama melintang di kancah sepak bola Indonesia, makan konate jatuh hati kepada Nusantara. Dia menaruh hasrat bila suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia. Kalau ada alasan dan rezekinya, pasti bisa menjadi WNI. Sebelumnya juga pernah diproses, kata makan konate. Namun, saya dipanggil ke Mali. Kalau ada kesempatan untuk menjadi WNI, tidak ada masalah. Terima kasih telah menonton!